acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Wahyuddin kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي hadana لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن hadana Allah Ahmaduhu Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah 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 Wa ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ntu Hingga ngolah harmati para alim, para kiai, para asatid Asatidham para sesepung, bini sepung, tokoh masyarakat Hingga ngolah harmati kepala desa atau nabi kang mewakil inipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak-ibu tuan rumah Kang alhamdulillah dahlu sabuniki undang gula lampan jenengan sami Dalam acara tasyakkur khutmil quran Hingga ng putri mugaya datus anak kang solehah amin Ya Rabbal, alamin Karena awal gula lampan jenengan sami Belajar di dalam kehidupan Hinggi puniko Gula lampan jenengan sami Kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala Melalui pembelajaran ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebenerema wang islam ku kutu pinter-pinter Si ngoblok aja ngaku islam maning Di sini sini akan Ehone ke kakin ehone Ya kenapa aja kang Karena memang doktrin awal islam itu umatnya itu diperintah untuk belajar Pertama kali kanjeng nabi nerima wahyu kang pertama Itu perintah kamu belajar Terus umatnya goblok Karena doktrinitas Al-Quran kang pertama kali Mudun ingatnya kanjeng nabi Untuk memperbaiki kehidupan itu Tidak ada cara lain Kecuali dengan belajar Belajar apa? Belajar ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu ayat yang tersurat Ataupun ayat yang tersirat Nah ayat yang tersurat Inggi puniko kitab suci Al-Quran Ayat yang tersirat adalah kehidupan Jadi berawal dari yang tersurat Maca ayatnya Allah subhanahu Wa ta'ala Uang bakawis bisa maca Al-Quran Berarti sudah memulai langkah awal Untuk membaca kehidupan Jadi bakawis bisa maca Al-Quran Perangsa ini uri praga Orang praktekakan Al-Quran Dalam kehidupan pula Karena ini Al-Quran itu subhanallah Paling lengkap Ya paling lengkap Arap takon apa Arap tanda apa Makning Al-Quran sebenarnya anak-anak kabir Tapi ya kudu di Dipelajari Ya kan awal Dau khutmil Al-Quran Kadang-kadang kayak kita Nih bakawis kataman Peragat ngaji Marian ngajinya Iya Apa maning sekian Ya kan belajar Al-Quran Dibli kayak zaman Pengen Pengen Uang bisa maca Qur'anku setahun Setahun Bisa maca Kur'an Kenapa Karena metode Metode Yang dipakainya Itu Son Mungkin Temen sih Iya Eh Hone Kakeyan Berbas Ditambahin Jadi Awal-awal Ula Lampal Kenapa Kenapa Penyakit Kenapa Karena memang Belajar Kur'annya Kiswe Zaman Penyakit Ngu Sapa Singgoblog Ngu Santrin Singgoblog Ngu Tadi Singgoblog Iya Yang Penyakit Ngajinya Singawit Alif 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 Fatka A Ba Fatka Ba Ta Fatka Ta Fatha Dikit Pertama Makhini Kau Nenek Ganti Alif Fatka Alif 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 Doma O A I U Kan Kau Nenek Akhirnya Setahun Belajarnya Sampai Baka Beli Bisa 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 Beti Tangan Nek Deng Sekin Kita Mikirkuk Apa Ustadz Singgoblog Apa Riyang Singgoblog Loh Buktine Sekarang Ketika Ditemukan Metode Baru Ternyata Ada Yang 100 Hari Bisa Baca Al 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 Inilah Inilah Al Al Akhirnya 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 Banyak Yang Berhasil Dalam 100 Hari Maksimal Enam Bulan Anak Butuh Bisa Baca Al 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 Sehingga ni Akhirnya Anak Butuh Kita Padan Al Al al-alquran sekian setahun wiskatan kur'an kenapa karena ada metode yang baru makanya ini adalah proses ya makanya orang yang tidak mau berproses konen ketemu nanjak tekan dungur enggak ya zaman sekian kembang proses pengennya langsung kembali ke Quran kembali ke hadis belajar beli ke guru beli sing dibuka sing dibiak ke guru ini Syekh hanya Rekang Aranes Syekh Gokl karo Syekh Yutub Hai iya kan layak iya akhirnya ya akhirnya kacau loh kenapa aja kacau kita kan bisa belajar dari situ eh belajar kalau hanya sekedar membaca konennya kesin salah kenapa kesin salah karena cara pemahaman pula lampan jenengan sami tidak dipraktekan dalam tata kehidupan pula lampan jenengan sami kenapa karena itu ayat Allah kalau terjemahan kalau terjemahan itu bukan ayat Allah Gawene menu menu Musa jadi yang ada yang ada tuh kaya-kaya mah maknanya makin bismillahirrohmanirrohim terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ditakoni maksudnya Pak mbuk roh Oh ya bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut asmane Allah maksudnya apa dengan bismillahirrohmanirrohim dengan bismillahirrohmanirrohim dengan bismillahirrohmanirrohim itu ditulisnya dengan padahal padahal umumnya bak ketika disambung dengan ism adalah pengatas namaan bismillah atas nama Allah maksudnya segala sesuatu dalam kehidupan ki endeknya gusti Allah maka karena perintahnya gusti Allah kita nginum berarti bismillah nginumnya kita karena diperintah ning gusti Allah untuk apa untuk mempertahankan hidup makanya kenapa bismillah jarang dibaca karena dengan nama Allah dengan apa nih ya ketika terbacanya itu hanya terjemahan terjemahani akun ini ruwet enggak luwong salah kabih indah sholata sesungguhnya sholat tanah itu mencegah ya anil faksa iwal mungkar kalau orang sudah melakukan sholat wis beli gawe kejibli gawe mungkar bukti nih yang tersembah yang nyolong sendal berarti ayat ini salah bukan ayatnya yang salah cara kamu memaknai ayat itu yang salah Alquran beli mungkin salah tapi cara kita menterjemahkan ke Alquran menafsirkan Quran bisa jadi ada kesalah kesalahan karena karena pikiran manusia melihat sesuatu yang sama itu permikirannya akan berbeda beda contoh aja kan contoh kita ninggalan nemu garpu nemu garpu bakal wong bodoh sing biasa lurus sampah ah lumayan gini-gini masih kena diurup diurupakan oli lengah lentik benar-benar tapi orang yang cerdas ahli seni mikirnya beli mono ah garpu aluminium lamun tegawe keris-kerisan ya kan gagang es yang bagus keris yang bagus terus di tengah diukir ayatnya Gusti Allah nah larang maning ngelganeh tapi orang yang lebih cerdas lagi dia akan membentuk ini bisa menjadi sebuah mesin ya orang yang lebih cerdas lagi padahal satu sisi garpu tapi cara orang berpikir beda beda-beda demikian juga ayat eh Allah subhanahu wa ta'ala terbagantung masanya tergantung posisinya Tafsiri Tafsiri beda-beda Tafsir jalan lain tidak pernah memaknai jihad itu perang mati niwong kenapa karena Syekh jalalutin ketika ngarang kita pun dalam kondisi jahat damai tapi ada al-ayat al-qur'an yang menafsirkan semua jihad itu adalah perang membunuh iz kariman aumut syahidan kenapa karena pada waktu ngarang Tafsir kiin kondisi negara lagi perang jadi situasi dan kondisi juga mempengaruhi cara orang menafsirkan ayat-ayat eh Allah subhanahu wa ta'ala maka belajar di dalam kehidupan gula lantan jenengan sami untuk untuk menilai kehidupan dan keadaan itu sesuai dengan kenyataan maksudnya lihat kehidupan ini sebagaimana nyatanya jangan pernah melihat bagaimana katanya Hai jelas durung maksudnya jika kalau katanya durung tentu seperti nyatanya umumnya gula lantan jenengan sami wong zaman sekian menilai seseorang itu dari mana dari katanya bukan nyatanya Oh iya kan yang pake singara nikasan wakyudin kiai sesak kiai karepe db dasarnya apa dasarnya katanya nyatanya yang ngorilok merongok merongok naca nih selamanya kita Hai itu terjadi yang ke depan-depan kalau kita sembahyang nih cerbon ngesembahyang nih masjid guen liren beli ngempel kebut karena wong teka salam walaikum waalaikumsalam kenalan ngobrol saking pun di jemaah saking Indramayu Indramayu nya dimana itu sendiri kecamatan arahan Oh di arahan itu jepak ada kiai sesat Hai uning arahanku Iya siapa sumpah namanya tuh Hasan wakyudin kalau kita kandanya Oh gitu kenapa dinyatakan itu kiai sesat sih karena Hasan wakyudin ku je ceramaki ngomongnya wong sembahyang orang-orang sembahyang orang papa wong main orang papa wong mabok orang papa tutup campian merongok naca ramai Hasan wakyudin ngomong makonon ku lagi ceramah nih di lah saya belum pernah datang cepat Hai ya pokok campian ngeleng kien channel YouTube bukan ngeleng YouTube saya enggak pernah jadi jadi dari mana sampian tahu itu Oh ya katanya iya kata-katanya ya kalau memang kiai Hasan wakyudin mengatakan orang sembahyang orang papa main orang papa iya kan mabok-mabokan orang woyah ya iya eh dan sungguh muka sanwakyudin Hai dia kandanya karong itu iya 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 jadi anda menyimpulkan itu dari mana iya jari nih ujung ngomongnya komponon bakang ngaji ku orang sembahyang seorang papa wabok bayora kita kiling-iling kapan yang ngomong-mohon iya 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 singana iya singana akan kita kandakan konon daripada lima ditinggal KB aja karena dalam koidak usul malayudroku kuluhu layutroku kuluhu ndi ndi sing ora bisa dikerjakan KB ia beli kudu ditinggal KB sholat limang waktu beli bisa di ajak KBKB ngemet singbisane dikit subuh e2 yang ngantuk asar-asar durung balik maghrib nah pokok C maghrib terus kentakon Oli je sholat maghrib bebek mangga kita ngomong makinan kendaraan aneh ngenteng akan sholat Oli je kasan bakyutin sama maghrib bebek maksudnya apanya maksudnya daripada lima batin ilang mending nyangkul sijiki Alhamdulillah dia jadi bakal lima jejak beli bisa bisa ngicil besi jisi jindih deket sing bisa maghrib bebek deket Oli jangan sapa simbolihi kan konon kita iku nyimpel akuneku ora sembahyang orang bapak ya entang sungkasan bakyutin buat segitu Iya jadi ternyata ya ternyata kebanyakan kita melihat itu dari kata-katanya enggak pernah kan maksudnya kalau orang cerdas kalau orang pinter berbicara itu berdasarkan data dan fakta datanya apa faktanya apa baru mengambil kesimpulan kadang-kadang datanya ada faktanya ada kesimpulannya bisa salah loh kenapa karena data dan fakta itu tidak pernah tidak menunjuk kepada kejadian yang sesungguhnya contoh-contoh pakai wong singdolan mengumumai kita baka dola numai khasan wakyuddin baka mobile anak motore anak sendale anak berarti wongi anak ya kan datanya mobil faktanya sendal sendale anak mobile berarti khasan wakyuddin anak ternyata anggar saya beli ketemu Hai ya karena khasan wakyuddin dijemput mangkatnya nunggu sepatu mobile ya anak motore anak khasan wakyuddin wis rumah jadi jika jadi kalau ingin menjadi manusia-manusia yang cerdas harus berbicara lah dengan data dengan fakta ketika datanya itu ada faktanya itu ada baru ngomong ajakun menembek oleh kabar sing Facebook langsung sebar berita sebar 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 berita apa empu Hai katanya ya kan leya iyo Buya sakuryasin begini-begini begini-begini ya kurisya begini-begini katanya nyatanya kamu kan enggak pernah tahu enggak pernah nanya apa maksudnya ngomong seperti ini Buya sakuryasin menyatakan seluruh agama itu sama kapan ngomong ya itu ada YouTube ya YouTube kan ditugel mengatakan bahwasannya sifat wujud itu tidak ada di dalam Qur'an sok gula tangan itu siapa yang menyimpulkan adalah para kiai hanya Neko apa bako moho lafa tulil khawatis kalau bakonya ada moho lafa tulil khawatis berarti awalnya harus wujud makanya wujud menjadi sifat yang pertama setelah setelah membaca indikasi-indikasi-indikasi yang ada di dalam ayat sifat wajib dari rongpuluh yang diawali dengan sifat wajib rongpuluh juga bagi segolongan orang tapi yang lainnya mung telulas sifat wajib itu iya telulas sifat wajib itu ising fitunik ya ising fitunik kan anak maning as ariyah kau luku kodiron muridan aliman hayan samian basiron mutakal mutalake liman itu ya pada kan bising telulas anak sama basor kalam ya kan nah ya itu berarti anak yang menyatakan sifat wajib Allah itu 13 ada yang menyatakan dua 20 maksudnya yaitulah ilmu jadi kita ya kita harus mengambil ilmu-ilmu-ilmu dari orang lain baru akan menjadi satu kesatuan bisa nih mobil iku bagus karena dipersatukan wongsinemokakan ban tempel sejen wongnya penemu sepion sejen wongnya penemu kaca sejen maning penemu lampu sejen maning akhirnya dipersatukan keilmuan-keilmuan itu sehingga terciptalah mobil itu dipersatukannya ilmu-ilmu di dalam kehidupan makanya uripku aja anti ilmu maka berbicara lah sesuai dengan nyatanya bukan katanya ngasih ngake kan katanya ngeleng wong jenguk bainin kuburan langsung mengambil kesimpulan kan wis berarti lagi-lagi jejaluk ning kuburan ya kan kesimpulan takon beli beli iya kan nyelidiki beli wawancara beli belikan langsung kesimpulan berarti wongkuen nginep telung bengi ning kuburan kuen berarti lagi jaluk ning kuburan nyatanya ternyata beli lagi jaluk ning kuburan lagi luru adem adem dan ngubayakin saya bisa ke utang banget akhirnya ya daripada ditagih nih ngubah kesimpulan iya kan karena ke ganasan geng motor di kalah wak taruh motor utuk-utuk wana geng motor yang nggak sekadar gading japa meninja rumah orang mancing geng motornya tapi bakal motor kun ngutuk-utuk nggak batas cilik terus ngerogdok bewo tenggang jadi kalah geng motor karo motor kun ngutuk nah iya akhire karna ning umah ibu tak akhirin jenguk ning kuburan kita sing delenge langsung ambil kesimpulan itu bentuk kesesatan itu bentuk kemurtadan meminta-minta kepada kuburan selidiki dikit takonana kenang ngapa sambian aneh ning kuburan akhirnya kan jawab pegel jeneng umah kuditagih utang bayi cerita Hai jadi ada di daripada potak ning umah masih mending jenguk ning Nenek berarti kuening kuburanku lagi apa lagi nyok sesat beli bom nyusup seakan aja ngemet kesimpulan dikit nah kita kan selamakin baru melihatnya saja langsung ngambil kesimpulan tanpa adanya data tanpa adanya fakta nah Islam ngajar akan gulaklan banja dengan sami supaya kandane gulaklan banja dengan sami sesuai dengan kenyataan kehidupan bukan berdasarkan katanya tapi dasarnya adalah nyatanya karena baka katanya sama hanya sekedar ngeleng anwong wiridon juga wiridonnya khusus baka wiridonku sampai tuh merotos banyumata nangis lagi ngenti lagi ngimamin tahlil bengen yang ngora beru kenapa karena zaman bengen mah tahlilanku beli ngemper ngambin gede ya bengen mau maku anak amben gede akhirnya ngundang tahlilan mengusip imam tahlil tekan yang ngulu ya karena tekan yang ngulu akhirnya ngenteni jamaah akin teka 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 wis kebak rapat ngapa watang lilit pengen nguyu mentas wisning tengah-tengah makin diorang akhirnya selanjutnya dimulai betak lilit al-fateha ya kan akhirnya waya kalimat utai bala ilo nguyu beli ketahan akhirnya ya karena amben orang diwengkang baik ini galare kebong kan bolong namono cur nguyu iku ning soreki anak suang lagi angker begitu dikucur namono langsung hubungi dapada dia ditenggak soang akhirnya kan kalimat toibas yang mau deh la ilaha illallah la ilaha illallah doa meditenggak lep lah ilaha illallah lep lah sampai nangis jamaah orang muridu hebat temen imam mengucapkan kalimat tawibah sampai tumrotos banyak hanya sekedar melihat enggak tahu kejadian yang sebenarnya seperti buat ini ngereng la ilaha illallah duduk karena khusus duduk karena nama celeng nahan lara lu gara-gara banyakku Hai nunggu seorang bini ada banyak lagi ngangkrem kone paduk lokrong in dari aning empat ini begitu waya sursa terdapat lo ilaha 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 nangis tumrotos banyumat itu orang usuk yang durung-wuruh kan nyatanya apa kita kan hanya sekedar melihat hanya sekedar katanya lejai apa kekatanya itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya ya kan kita kan baru katanya hutangnya aku upload baso maning upload piknik maning beli meruah nyata nama diajak bocah pun ngundang kakin lewasin diajak kegakim kikadar diajak dan upload baso guys bareng utangnya ke orah ya dugal beli sing utangan ini posi ngonyaur utang maur nyawur nyawur maning-maning baso maning-maning cerbon maning-maning geragim ngol beli berwadih wadih 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 cegi tanggane ku juga jateran baso orang akhirnya kan baso nih keliwon ku ya wong ojek kan melu dibayar makanya baka wong akih utang aja kakin lewaku orang itu orang biasa melihatnya itu hanya sekedar katanya apa yang dia lihat langsung dia ambil kesimpulan beda dengan orang yang cerdas orang yang banyak ber-berilmu ngomongnya bukan berdasarkan katanya diselidiki dulu di titeni dulu dikaji dulu setelah adanya data adanya fakta baru mengambil kesimpul kesimpulan makanya NU paling hati-hati tiba ke kawasan hukum sampai hari ini NU belum pernah menyatakan rokok itu haram masih-masih simpang siur ada yang mengatakan makro ada yang mengatakan bubah ya kan tapi sebelah Yus menyatakan rokok itu haram Hai nebakar urusannya haram ngomongnya haram di kaitannya kalau hukum kalau tidak boleh kalau tidak tidak boleh emang enggak ada kaitan dengan hukum loh tapi haram itu Jekang maknanya tidak boleh berarti beli ngaji maksudnya Jekang haram ya haram tidak boleh ya tidak boleh haram itu maknanya tidak boleh jauh baka iya haram maknanya tidak boleh berarti Masjidil haram masih tidak boleh haram itu maknanya apa enggak ya karena ya karena kita kan enggak pernah detail ngaji Hai dong bakal ngaji detail meyong Qur'an tuh macam-macam loh maksudnya macam-macam jenis bacaannya itu beda-beda sini Indonesia umumnya pakai nah apa mushab Usmani masih ada 20 model bacaan hitam wadduha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wama kala dongol anak sing wadda'aka jen wadduhe wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wama koli ini salah duduk salah itu ada ilmunya dari kiro atu sabah kenapa wadduha yung ha ya hafathaha ya sukun hai dimakna diwacane wadduha kenapa sampeyan wacane wadduha yung drongo kenapa diwacane wadduha yung drongo diwacane wadduha yung drongo kenapa diwacane wadduha yung drongo kenapa diwacane wadduha yung drongo ya iya 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 karena ketika kajiannya itu detail beda salah membaca itu yang dilakukan itu juga beda-beda contoh-contoh idha kum tom ila sholati fagasilo wujohan kum wa aidiya kum ilal marafiq wa mesahobiru usikom wa arjo lakum dalikum baka kur'an keneng angkone wa arjo lakum anak sing wacane wa arjo likum konsekuensinya ya konsekuensinya beda bahkan wacane wa arjo lakum berarti baka banyu wadduh sikile beli di basu sekedar diusap dari mana titeni wamsahu wujohakom mansob kenapa mansob karena kehajar fiil wamsahu waksilu wujohakom karena posisinya posisinya kan maf'ul maka maf'ul akhirnya jadi fathah makane wa wujohakom wa aidi yakom terus wamsahu bi ro'o sikom baka wa arjo likum berarti kegawani wamsahu karena anak bi ya kan bi itu bak itu kan harful kofan harful jir setiap baka ketemu karo ya lapat berarti akhirnya ku jadi kasro berarti bakang wacane wa arjo likum kegawani wamsahu berarti baka banyu wudhu sikile diusap tapi bakang wacane wa arjo lakum berarti maf'ul dari waksilu belengar baka ngaji ini serius enak buyonan bayang haji nah ya iya karena iya karena memang ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak semudah yang kita bayangkan perang sana baka wis bisa macak ur'an karo terjemahan depak praga lo masih ato karena tafsirnya saja bukan satu dua tiga tafsir puluhan bahkan ratusan tafsir barang kita nih daung wacat terjemahan depak belakai wis dati ya kacau ya kan dong kenapa kacau ya karena bukan salah Qur'annya tetap kitanya yang jadi ruwet meskipun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dipelajari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibaca tetap tergantung manusianya kok tergantung manusianya ya karena ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala lirkaya dene banyu udan sing jiuduna keninggusi Allah dalam kehidupan begitu banyu udan mudun sing langit mengalam dunia air hujan itu adalah air yang suci dan mensucikan benar benar iya banyu udane tapi begitu wismurak nih lemah disitu yang menentukan apakah air hujan ini masih tetap suci atau dia terkontimanasi oleh nah jis jadi tergantung muragening di ayat Qur'an maka muragening wong bener-bener mangsawurullah banyu udane juga sama maka muragening ember kang bersih maka banyu udane itu tetap menjadi banyu suci dan mensucikan tapi nalikane banyu udane iku tumiba ning tempat sampah masih suci beli banyu udane sama ayatnya gusti Allah gak mengorong maka tibane ini manusia sing jahat ayatnya gusti Allah bisa berbahaya tibane wong sing sirik dugalan ya kan ayatnya gusti Allah ya dari santet itu bisa emang apa tidak ayatnya gusti Allah bisa dari santet itu bisa saja kenapa ya karena ketika turun di hati orang yang jahat maka ayat Allah juga akan menjadi sebuah kejahatan ne dine metune bom bunuh diri itu dasarnya apa dasarnya ayatnya gusti Allah yang menyatakan orang non-islam itu adalah musuh kita harus dihancurkan harus dimusnahkan kamu yang bawa bom itu adalah lagi jihad di dalam Allah begitu mati matimu mati syahid dasarnya apa ayatnya gusti Allah aja beli ngantel sampai begitu yakinnya sampai wani ngawa bom hebatnya kan baka ngawa bom kaya bom daftar ktp kelengkap anak kakak ini anak ktp ini sakali baka meleduk apa sengaja atar yang bocak sopai titinana setiap kali ada ledakan bom anak atp ini anak kakak ini kinki ya subhanallah drama ini ku bagus temen ku ya iya iya kadang-kadang ledakan bom itu ya kadang-kadang sebuah isu yaitulah Indonesia karena segala sesuatunya semua sudah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari pemahaman ayat Alquran akhirnya terjadi bom bunuh diri kenapa ya karena pemahamannya salah kenapa pemahamannya salah karena dia ngaji tidak melalui jalur kehidupan setiap saat kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ihdina sirotol mustaqim ihdina sirotol mustaqim ya Allah tunjukkan jalan yang yang lurus ada yang memaknai ya Allah bimbing saya jadi ihdina itu bisa berarti tunjukkan bisa bermakna bimbing iya saya lebih cenderung ke membimbing karena bahkan dodok akan durung tentu ketemu mau ditodok akan mancingnya Gang Haji Tohir kemana beli mumpung begitu tetep dalam ini JPS ternyata masih parah kan jembatan ya harus belok jembatan ya ternyata ya sama juga Gang Haji Tohir juga kan ditodok akan turung tentu ketemu tapi bakat di bimbing ya pasti ketemunya mucine mana yuk mangkati karo kita ya ketemu nih nanti baiknya menjaga tdwek nih genenek tapi bakat ditodok akan nanti kalau kamu mau nanti kalau kamu mau nanti ya masa ketemu kita pada tahkon ume kenghasan karena sembangkir jadi sembangkir bambane arah penundi simpang karena ngampil belok kiri lurus sampai tekan ketemu simpang lima ajanganan ajang ngiri lurus begitu lurus terus uko sampai tekan patung kijang ya kan belok kiri menuju arah celeng kok ada jembatan dulu kan ada jembatan bangkir nanjak mudun ajang lempang minggok mamba sor jembatan begitu wis tekan sor jembatan lurus ya kok ada selip nikong terus nikono anak pembengsin ini 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 nah ini pembengsin sebelah kanan anak mambor sandiwara yudha putra anak mobil kok payunnya teluk mobil truknya lorok biasa ini kan itu ume wakajitarwini ume sambian masih terus lurus kok anak masjid anak tikungan lurus ya kan tikungan melok mengikuti tikungan kok anak alfa sebelahnya alfa anak umah raja bosi honda jess abang ngarep umah nah aku kan ume kubukus wanto baru ambil ini masih ini titik ini 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 alfa anak gardu listrik iya kan anak umat tingkat loros ini ngomornya kaya kurungan manuk ini ngarepe anak pespak kuning nah aku nunggu bugek ulang ditodokakan detail di angkernyashar mengpolsek coba takon manik takon manik ya bakal ditodokakan durung tentu ketemu serok si ajakan muci si atren kita ketemu masa burung gak muci ini masih keliwat lagi sedikit mau udah ya iya kata mudah kenapa katanya karena anasin bimbing makanya ihdinas sirotol mustaqim Ya Allah bimbing saya Gusti Allah enggak wakan baka pengen dibimbing ihdinas sirotol mustaqim baka pengen dibimbing Nuju dalangkang mustaqim apa jari Gusti Allah delengan sirotol ladhina an amta alaikum udah ikuti saja jalannya orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sapa yaitulah para nabi para wali para sohabat kekasih ya Gusti Allah makanya baka ngomong bengin maka karena paham pateha beli lok takon dalil anak iya ngomong kenen bagus seje wong mati diselamati nelung bengi hitung bengi dalili apa lancang baka jari wong bengen tapi bengen mau relok takon dalil dalili lakiya itu sendirilah yang menjadi dalil betul sekian rebel-rebel dalilnya mana iya kan anak acara begini dalilnya mana kan dana karo kita laka dalilnya ngejek dibalik terus dia pun menglakon isrok beli wis jadi tahlilan itu apa hukumnya Yesus bepeng ini apa apakah tahlilan itu wajib orang sunnah jadi wajib duduk sunnah duduk terus ya kudu putak baka karo kita nah baka kudu kuja wajib duduk sunnah duduk ya tapi itu kan sama dengan orang Hindu orang Hindu itu ya kan mengadakan upacara kematian itu tiga hari tujuh hari iya kan 21 ya wis bokat ngomong padakar wong Hindu ya ngajak hitung dina wolong dina ayo siapa sih ngelolihi wolong dinaan aja nih bengi keteluk bengi ke papat olibli ngolih ya kenapa juga ya kun kan proses-proses kehidupan jadi duduk duduk proses apa-apa proses di jeruk kuburan noong tua kita begitu kubur klub dina pertama dina kedua dina keteluk beleduk apa nek wetenge bengkah jadi wis aja zamanang kuburan di gawek na tumpeng meneng ngumpul di rumah di dongah ya kan bengi ke pitu ndasin beledukku makanya sopaya titinana kuburan baka dina keteluk dina keteluk jeblos seiring kuburan jeblos dina kepira dina keloro masih woto dina keteluk masih woto ke papat bisa jadi anasin jeblos apa maning baka wis mitung bengi miring kuburannya kenapa karena anasin di beleduk nah ya iya karena proses-proses pembengkakan karena yang namanya jasad itu akan kembali yang asalnya dari dunia kembali ke dunia yang asalnya dari Allah kembali ke Allah jasad kita dari bumi maka dikembalikan ke bumi proses redakan telung dina weteng seminggu endas patang pulu dina pengelupasan kulit seratus hari daging mulai untuk mendak satu tulang mulai rontok mendak dua tulang mulai remak nyewu tulang kumpul jadi satu kembali ke asal penciptaan mimpaini sulbiwattaroib dadi watu semene ireng jangkanya baka ngeduk kuburan terus namu watu ireng aja tiga wabalik wong gunku ya itu kan proses wong tua kita wong hebat gua nggak saya anaknya beda sara yang saking anak butuhnya beli cerdas menjerobot tengan olipapat ngupat dasarnya apa jika itu kan proses dimana ruh manusia ditiupkan ke dalam jasad umur berapa umur empat bulan dari mana dasarnya empat bulan hadisnya kanjeng nanti innakum yajma'u fi butuni umah hatikum arba'ina yauman nutfatan sumatakunu ala khotan mislah zalik sumatakunu mudkotan mislah zalik sampian kabeh ningweteng mbokeh sampian pirang dina patang bulu jaman dina zamane masih jadi nutfah mani terus sawisi proses jadi manikon ini jadi ala khot pirang dina mislah zalik padabaya kalau nutfah berarti patang bulu dina sumatakunu mudkotan mislah zalik terus jadi mudkoh gumpalan darah pirang dina patang bulu dina jadi nutfah patang bulu dina ala khot patang bulu dina mudkoh patang bulu dina baka patang bulu dina ping telu kipira satus rong bulu baka satus rong bulu kupirang bulan patang bulan di situ saat ditiupkan roh Allah subhanahu wa ta'ala hari nujubulannya sekarang ini kur'an lalih ya kan gusya Allah nyipta kakan manusia itu dari nutfah sawisi nutfah jadi ala khot sawisi ala khot tadi mudkoh sawisi mudkoh maka dimunculkan kankang arani izzom atau wa balung nom ya kan jadi balungnya patang bulu dina maning prosesnya karena ngacu menghadis mau ya kan sawisi balung muncul apa baka sawlal izzomal lahma balung dibungkus karo daging patang bulu dina maning jadi nutfah patang bulu dina ala khot patang bulu dina mudkoh patang bulu dina metubalung patang bulu dina terus dibungkus karo daging dadi wujud menusa patang bulu dina patang bulu dina ping lima pira rongatus dina baka rongatus dina pirang bulan hitung ya bisa aja A.O.A.O yang dikamah orang-orang orang apa belajar ini ngelati ayat Qur'an si ngomong ambleng ini ngomong aderga ngibadah seperti ini salah ini dasarnya ini ayatnya wong bengen ini langsung kola ta'ala dap 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 disebut nasyurati ora kongkong hulati dari pinter anak butuh barang sekirma langsung disebut Lukman 31 enak temen todok todok ya akhirnya kan ngajinya lencat-lencat enggak ada yang dibaca dari awal padahal padahal apapun kata-kata ketika tidak ada sambungannya itu bisa bermakna salah karena omongan itu makhluk hidup omongan makhluk ya iya si ngomongnya siapa kapan ngomongnya ningendi karos apa makna bisa berbeda loh sekalipun omongannya sama ketika yang diajak ngomong ini beda waktunya berbeda maknanya beda contoh contoh putune gula minggu mau kandang Mbe aku sudah bisa makan sendiri Mbe kita wis bisa makan dewe maksudnya apa umur limang tahun batang tahun nih saya sudah bisa makan sendiri saya ya kita wis bisa makan dewe maksudnya karena susah ditulang bener-bener 30 tahun kemudian pada sih ngomong putune kita tapi umurnya wis telung puluh lima terus ngomong Alhamdulillah ya kan tapi kita wis bisa kesemangan dewe sama enggak maknanya Hai pada aku ditulangi maningkono ya beda wah bakal umur limang tahun membeli kudu ditulangi bakal umur telung puluh lima maksudnya saya sudah mandiri Hai iya kan nah ya iya omong aneh pada si ngomong waktu nek beda maknanya ya beda Hai si ngomong kita tahun rong e-wuloro gula dadi lebih sampai 2004 waktu dadi lebih ngalir anda beli tak takoni irang dinaman yang sira ida ya masalah enggak masalah beli ya orang memang kewajibannya lebih mencatat perceraian supaya tahu masa ida nya berapa hari enggak nonton orang daya iya jangan sampai menikahkan perempuan dalam masa ida kena ya karena masa ida kan ada masa rujuk jangan sampai dinikahkan maka wajib lebih itu mempertanyakan jerep yang dinamani ida itu telung dicekos monodina ya wis belum bisa kabinan ngelamar nggak boleh dilamar karena masih masih masa ida ya kan waktu jadi lebih ngelrang datang takoni lah kasing geger tapi begitu kita maridah dilebekin wis terkenal terus anerang tak takoni sisa idae pirang dinamani masalah masalah arpa-papa beli ginkgi Hai jadi kata-kata yang sama itu makna enggak bisa sama makanya kudu dipelajari tentang asbabun penuzul kanjeng Nabi kandane karo sapa maksude apa bukan main antem kromo ini ayatnya begini akhirnya akan digiring enggak arah situ ya kan iya kan cara penggiringan op ini akan sampai sedetail itu ya kan ada hadis nabi yang menyatakan iya kom wa muhdasatil umur fa inna muhdasatin bid'atun wa inna kullu bid'atin dolala terus nih terjemahnya apa hadha maqala rasulullah sallallahu alaihi wassalam anna kullu bid'ana kulla bid'atin dolala fadha habasyafi'i yaksamu hadihil bid'ah ila kismar ya bahwa bid'atun hasanah wabid'atun dolala ini kan lagi ngiring op ini kanjeng Nabi baik ngomong makan KB bid'ah enggak ada kecuali tapi kenapa Imam Shafi'i menyatakan ada pengecualian anna bid'ah hasanah anna bid'ah dolala kesimpulannya orang akan berpikir betapa kurang ajarnya Imam Shafi'i jari kanjeng Nabi Nekulu bakal kuluku semua enggak ada pengecualian enggak ada tapi kenapa Imam Shafi'i berani banget membagi bid'ah itu menjadi dua akhirnya terjebak kita nih Hai nah ya iya kenapa Imam Shafi'i berani membagi bid'ah itu dua karena perlu dipahami yang dimaksud bid'ah itu apa akhirnya ada kajian tentang bad bid'ah kalau semua yang tidak dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh umat zaman sekarang kemudian dinyatakan bid'ah ya dolala kampe tidak sembahyang Indonesia kanjeng Nabi ini makkah Hai maksa kira-kira kaya kanjeng Nabi ditangkap polisi wong waya korban pengen nyembelak onta laka wong dagang onta kutu nyolong neng kebon raya tangkap dulu rok baka maksa ya Nabi bakal korban apa onta nah ya iya ketika dipertanyakan bagusnya korban apa jakang sapi apa wudus ya bakal kita menjawab petugas wudus lu kenapa wudus ya karena ketika Nabi Ismail akan dikorbankan diganti Nabi Ismail kalau apa wudus berarti wudus menandakan lebih baik daripada sapi namun sapi lebih baik diganti kalau sapi Malaikat Tegah tetapi ini kini jokang usake juga orang makan daging wudus iya laka urusan si mangannya orang daging wudus kan menengah ke atas bahwa orang melarat melaka urusan dari wudus Arab sapi yang penting daging iya laka urusan orang melarat yang penting butuhnya daging kolesterol laka melarat kolesterol kolesterol wong sugi ya darah tinggi darah tinggi orang daging wudus enggak si jdw kan orang layang orang gelijang Hai tok wong sugi wong rewel kan menengah ke atas menengah ke bawah urusan sepenting daging nyatih semua roh gemene nyatih kebuk mene nyatih kebuk mene nyatih kebuk mene belengar beli beli cengar cengir bah aja ya karena penyakit gue paling mudi nempel di wong melarat maka apa penyakit si jinin javil aja mpono apa masih diobat tahan lagi di wong melarat sehat 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 Alhamdulillah kolesterol langka darah tinggi langka gula darah langka kaya beli asam urat nah kalau kenapa ya karena beli lo periksa Hai yung melarat ngapain beriksa daripada periksa mengdokter ya tukuh sepak jurah periksa-periksaan temen waya mati mematik jerangku Hai orang-orang untuk periksa manan maka gula darah langka jaket asam urat beli beli lo periksa Hai ya iya waya mati mematikin sehat kabising seger kabir waya mati mah karena ya karena mati itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan inamal mautuladhi tafiruna minhu fa'indaho mulaki kun satu hunekang orang-orang mati sing di manusia pada beli yang bakak anda mati emang baik mati fa'indaho maka satu hunek huh mati mau mulakikum teka dewa orang kudu milik tebakah sampian kongkong milik yang emang ya kan belum lima tini ditabrak kontainer ngomong kelem lima tini digeril yang sepuru ngomong pengen beli matinya kenang demam berdarah ngomong kenang muntabir ngomong kenang kopit ya kan dasarnya mau mati sambil Hai yang naya karena semua manusia ketika kanda mati yang ngomong Hai yang mudah padahal yang mau ngakaya ngapa kau yang mati memati bangsa buruh enggak iya walaupun tempe buruh jem musai ada di jaga di krakat di bentengi wuhwiswa ya mati mati kadang-kadang ya Allah kita maja sampai mati kelelap akhirnya mongling laut yang gusir jari gusir matinya kelelap panggara kelelap nih umat yang tsunami ya Allah kita membong mati ditabrak kontainer akhirnya beli metu-metu itu sih ngomong kontainer sih marani umat Hai hindari seperti apapun mau mati kelelap yung anggar kelelap lagi enak-enaknya turu huri lok mengelaut yang mati ini mati kelelap Hai ini tsunami ketemu blebek baik mau mati ditabrak mobil lagi turu ning warung mobile ngantuk ya belebih sebar Hai iya kan lah ya iya yang selama ini ditakuti manusia yang orang manjing ngakal menu sebut dining macan kita kebeti Jakarta muka romatnya kenapa ya bakat mati hari karo lambuk ya robot DJ lambung padahal kenyata aneh akin diwong mati kenang macan karo wong mati kenang lambuk ya kan tapi bakal mati ngelambuk jutaan manusia demam berda bendara ya kan tapi beti beli ngelambuk Oh ya itulah makanya manusia disebut ding Alquran inna hukana doluman jahulah yang haranya manusia wisgo wisdolim goblok bisa Hai menemani gobloknya dunia wisdikaweng gusti Allah wisdiaturni gusti Allah melu mikiri aja dipikirin maning serang nge-nge bebek muka Hai iya beli iya bayi surat-surat kita nih pikiran minggu maning pribid yang minggu maning durung tentu rupa wakir aku Hai ya jadi neurib susah karena mikirkan kadon sakar nge-baka pengen uripe Adam ayam tentrem mikirnya sedih nak kader urib kita kudinakin komong ke nge-baka turung tentu ya laman manusia mikirnya sedih nak dinakin bayi urib suki mati enggak peki duit sekete buki Ake beli Ake ya kader komong kene mati Hai akhirnya bahagia beli bahagia ya kan ternyata komong kene masih urib Alhamdulillah duit duit status bahagia beli bahagia kader mengkene mati ternyata kayak konon sampai tekang umur suwi takluwi ya temur rupa siram urib merenggak bayi merengpas bayi ngopekin duit sejuta setidik karena bulan maning wis dipikiri bayar ledong bayar listrik setoran moh waa ya remak suruh Hai kena iya karena terlalu jauh mikirnya bukan-bukan ngulankin tahun maning wis dipikir iya ngulik bega dorong temennya sakanya kesana nih bayi ya tapi jakang bakal utang kudu nyawur ya wajib tapi bakal asli melarat terus beli nyawur orang ada di masalah asal asli melarat ju Putat 교 43 43 46 44 47 48